selamat pagi selamat pagi semua pagi 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 sama apa kabar tadi? luar biasa apa yang baik? siap? siap sudah ada yang tidak hadir? ada siapa? ilu kenapa ada yang tidak hadir? sudah sakit ilu sudah ada pemberitawan? sudah sudah siap untuk belajar hari ini? sudah baik, sebelum kita memulai pembelajaran muda dan tidak 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 ya ini kita menjari musik 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 baik semangat hari ini semangat hari ini kita masuk ke materi berikut tentang buddhisan buddhisan apa tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan pertama peserta lidik dapat menjelaskan arti buddhisan tujuan kedua peserta lidik dapat menjelaskan maksud dan tujuan Yesus membuat buddhisan tujuan yang ketiga peserta lidik dapat menganalisis hubungan antara buddhisan dengan iman tujuan pembelajaran ini ya sebelum kita masuk ke pembelajaran ini Pak Guru ingin membagi kamu dalam kelompok siap 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 baik pertanyaan pertama menjelaskan pengguna siap pengguna bagi makasih bukti mengguna remenang di dunia Kita selesai Selesai Dan dimana lagi Baik anak-anak Dalam memantahkan kerajaan alam Yesus sering mengadakan Mudisat Apa itu mudisat? Mudisat Mudisat akan terjadi Ketika kita ada Mau memakai lemah diri kita Sebagai manusia yang tidak berdaya Dan kita mengadakan iman Kita percaya dan mengimani Bahwa iman pasti menolong Dan mengasihi Kita Apa hubungan antara mudisat dengan iman? Mudisat itu tidak terjadi Kalau kita tidak mengimani Yesus Tapi kalau kita mengimani Yesus Maka mudisat akan Bergerak Coba lihat wilayah Ada berapa gambar disitu ya? Empat Empat Tugas kamu Coba kamu identifikasikan gambar itu Kira-kira judulnya apa Yang berhubungan dengan Iman yang pernah dibuat oleh Yesus Yang bertambah ke tangan Kita mulai dari Gambar Satu Silahkan Yang bertambah ke tangan Silahkan Yesus mematikan orang mati Yesus mematikan orang mati Namanya waktu itu siapa? Namanya siapa? Keputanya Gambar dua Saya Silahkan Tersiasi Yesus memberi maka Lima Lima Baik Baik Sekarang Kita pelatihan sama-sama Bila-bila Hari ini kita menjalani Pisa tentang Yesus menimbulkan Batik 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 Eh Sekarang kita baca Sama-sama Baca dengan juara Ya Yesus menimbulkan Batik Batik Lalu Bila-bila Yesus dan Murid-muridnya Di diriku Dan Dan Ketika Yesus Teruang Dan Di diriku Bersama Sama-sama Murid-muridnya Itu Bisa Tentang Yesus menimbulkan Batik 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 Baik Sekarang setelah kita membaca bersama Kita akan Nonton Video Anupasi Bagaimana Yesus menimbulkan Batik 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 Ayat 46 Sampai 52 Yesus Menimbulkan Batik 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 Lalu Dibalah Yesus Dan Murid-muridnya Di diriku Dan Ketika Yesus Teruang Di diriku Sama-sama Dengan Murid-muridnya Dan Orang Banyak Yang Buk 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 Ada Seorang Konomisi Yang Buta Menama Batik Neus Anak Neus Duduk Di Tinggir Jawa Anak Tapi Kamu Jangan Membaca Tekst Ketak Suci Dan Juga Menonton Video Bagaimana Yesus Menyembuhkan Batik Sekarang Dalam Dalam Blombo Batik Nanti Akan Membatikan LKB Masing-masing Blombo Dan Silahkan Dikerjakan Dalam Blombo Masing-masing Lalu Dalam Pengerjaan Blombo Yang Paling Penting Itu Adalah Kerjasama Dan Aktif Nanti Pak Guru Akan Melakukan Penilaian Siapa-siapa Yang Aktif Siapa-siapa Yang Tuan Aktif Siapa-siapa Yang Tuan 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 Siapa Yang Diam Saja Aktif Dalam Diskusi Kelompok Tanggung Jawa Untuk Mengerjakan Tempat Tuan Ya Ya Burit Dan Sebentar Akan Dipresentasikan Ya Ya Ada Satu Blombo Yang Ada Dua Orang Karena Ada Satu Yang Sakit Ya Baik Silahkan Berdiskusi Dalam Blombo Ini jawabannya Kepada Di Desk Di Dalam Berbeda Itu Pegu Sudah Setiap Tepinya Bagaimana Sudah 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 Baik Kalau sudah Maka sekarang Kita masuk Pada Selamat pagi Pak Selamat pagi Kami akan Mempresentasikan Kejam Blombo Nomor Satu Siapakah Orang Muta Yang Disumukan Yesus Di Kipot Jawab Orang Muta Yang Disumukan Yesus Adalah Kipot Ya Apa yang Dilakukan Orang Muta Ketika Yesus Lewat Yesus Yang Dilakukan Orang Muta Ketika Yesus Lewat Selamat pagi Pak Bung Dan Teman Kima Kami 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 Hai nomor memak apa yang membuat orang buka di rumah dia jawab Hai orang-orang dia beriman kepada Yesus dari nomor satu sampai tiga terima kasih karena kamu sudah melakukan hasil institusi dalam tempat yang kamu bertanggungjawab kepada tugas yang diberingkati ya baik dari pada kisah yang kamu dengar tadi tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus yang buta itu terjadi di depan kerbang kota Jericho Yesus membuat mudisa pada Bartimeus si Deus dapat melihat dan memperoleh keselamatan pertanyaannya kenapa mudisa itu bisa terjadi pada Bartimeus karena dia beriman kepada Yesus kalau dia tidak memiliki iman maka dia tidak mungkin bisa melihat dan tadi kamu dengar dalam kisah itu bapak maka dia beriman dia panggil Yesus Yesus Tengah dan kemudian dia bilang pularlah di mana telah-telah maaf yang tahu bahwa saat itu juga dia bisa melihat dan menemukan dalam hati dan menemukan dalam hati hal-hal yang akan saya sampaikan silakan di jawab dalam hati ya pertama apakah saya memiliki sikap rentah hati dan sungguh mengimani Yesus dalam hidup saya kedua apakah saya sering mengundungi teman-temanku yang sakit ketika mereka sedang sakit sebagai aksi data saya minta kamu semua ketika ada teman yang sakit maka kamu harus mengundungi dia oke bisa tidak bisa sekarang saya minta kamu semua kita kembali ke tempat duduk kita masing masing karena kita akan melakukan depurasi ya sekarang kita akan masalah karena kewasi kalau tadi dalam diskusi kamu kerja secara lompok ya kerja bersama tapi dalam manipulasi pakai kerja sendiri benar 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 soalnya ini layar bisa dilihat tidak 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 sudah semua ya sudah baik sekarang cukup setelah kamu mengerjakan soal ikmulasi Pak Tunggu sekarang akan memberikan kamu tugas rumah ya tugas rumah ini ada dua nomor untuk nomor satu Itu dikerjakan Oleh kelompok 1 dan 2 Sedangkan untuk kelompok 3 Mengerjakan soal Kelompok 2 Nanti di nomor depan Bagus banget sih Hasil pekerjaan gue ya Sekarang dengarkan Soal gimana Perasaan kamu setelah mengikuti Pembelajaran ini Setelah Bisa mengikuti pelajaran Bisa mengikuti pelajaran Bisa mengetahui Kami bisa Luan biasa Apa yang kamu setelah Bisa nonton video Untuk Pembelajaran berikutnya Minggu depan kita akan Masuk pada Doa sebagai Keanggapan Baik Semoga kita Tutup dengan Doa Dan kita akan Sumpah berdiri Kita nyanyi lagi Lagi yang tadi ya Baik Sudah kita bernyati bersama Makan kita Tutup dengan Kami ini Dengan Doa Dan kita Arak Riber Untuk memungkinkan Kita dalam Doa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.